Pandai besi atau pembuat perkakas alat kebutuhan pertanian yang pembuatannya dengan menggunakan cara tradisional masih banyak diminati warga yang sebagian besar para petani. Di tengah pesatnya perkembangan dan persaingan industri peralatan perkakas, mereka masih bertahan dan terus berproduksi. Seperti inilah kegiatan sehari-hari seorang pandai besi di daerah Conggeang, Sumedang. Bengkel pandai besi ini masih berproduksi meskipun sudah banyak industri perkakas besar yang menggunakan alat dan mesin serba canggih. Setiap harinya bengkel ini selalu ramai oleh orang-orang yang memesan berbagai macam perkakas. Dari mulai memesan golok, pacul, arit, dan lain sebagainya. Bengkel pandai besi ini sudah ada dari tahun 80-an di Dusun Hambawang, Desa Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Merupakan peninggalan orang tuanya dan diteruskan olehnya sampai sekarang. Selama tahun, pertama tahun, tahun 82, selamat bapak, almarhum, sekarang ganti, sebagai putrana gitu, selalu di penerus gitu. Jadi diteruskan? Iya ini. Sebenarnya memang sebagai generasi keberapa kalau di penerus ini? Ya ke satu, generasi yang kedua gitu. Yang kedua sekarang ya? Yang kedua, almarhum gitu. Dari produk-produknya sendiri yang sudah dihasilkan, apa aja biasanya ada selain-selain golok. Banyak sih. Banyak. Keputuhan petanian. Sudah sering di dulu. Dulu sih. Untuk masalah harganya sendiri gimana? Harganya terjangkau, tenangit lah. Kalau itu ada 20-20, terjangkau, tercantung lah. Terjangkau? Kalau kondisi belinya sendiri gimana? Kualitasnya memang. Joget, betul. Herman mengatakan meskipun sudah banyak industri pembuatan perkakas dengan alat modern, namun dirinya tidak merasa takut kehilangan pelanggan. Karena selain bahan dan kualitasnya yang tidak kalah bagus dengan keluaran pabrik, harganya pun sangat terjangkau.